Mungkin sekilas ini memang kayak sop, tapi rasanya itu lebih ringan, Pudis. Pudis, ada kelirian yang mengguncang dunia perseblakan nih. Namanya Seblak Ijo, jualannya di pondok gede, Bekasi. Seblak Ijo ini jadi viral karena penyajiannya unik dan bumbunya beda nih dari sebelak-seblak yang kebanyakan. Ada yang Ijo-Ijo, tapi bukan kerupuk Ijo. Terus apaan dong? Finisirin? Yuk kita langsung grepuk aja warungnya. Aku sekarang lagi ada di Kota Bekasi, tepatnya di Seblak Ijo yang katanya viral banget. Kalian penasaran kan? Nih, aku udah bawa kotak makan. Sesuai orang-orang yang datang pun juga mereka bawa kotak makan sendiri. Aku juga gak tau alesannya apa. Kita coba tanya-tanya langsung aja yuk. Let's go. Nah, patut dicontoh nih, bawa tempat makan sendiri ya, Pudis. Jadinya gak menambah sampah deh buat lingkungan, ya kan? Go Green! Sama kayak warna Seblak ya nih, Pudis. Ijo, royo-royo. Oh ya, walaupun rame dan jadi viral, tapi soal harga tetap masuk kategori receh kok, Pudis. Seporsinya cuma 10 ribu aja. Wow, receh banget lah ya. Murah-meria, perut bahagia. Yuk, Pak, langsung aja gas bikin Seblaknya. Nah, ini nih buat apa, Pak? Ini bawang putih. Masih kering bawang putih? Iya. Emang sengaja? Oh, langsung dikasih air? Iya. Supaya biar gak berminyak? Iya. Oke. Jadi makannya juga gak enak. Beda-beda. Bawang putih juga berguna menambah harum, Pudis. Makanya, Seblak disini jauh lebih sedap dan nikmat, Pudis. Walaupun tidak menggunakan kencur atau cikur, rasa si Seblak ini tuh tetap T.O.P. loh, Pudis. Karena menggunakan kaldu bubuk dan cabai hijau dan tentunya. Pak, ini kok kerupuknya beda ya? Ini kerupuk apa nih, Pak? Ini kerupuk sagu. Kerupuk sagu? Berbeda dengan Seblak lainnya yang menggunakan aneka kerupuk. Kalau disini cukup menggunakan kerupuk sagu aja, Pudis. Terus tambahin dia tuh daun bawang sebagai pelengkap dan Seblak hijau pun jadi. Wah, ternyata memang isian sesederhana itu ya, Pudis. Walaupun simpel, tapi yang beli tuh banyak banget loh. Keren. Nah, Pudis. Berarti aku tahu nih kenapa namanya Seblak hijau. Mungkin karena pakenya cabai hijau, ada daun bawang yang warna hijau. Tempatnya pun juga hijau. Tapi bapaknya gak hijau. Wah, bahaya dong kalau hijau ntar jadi hulek ya, Pak. Hahaha, ada-ada aja deh kamu, Satria. Eh, tapi bener loh, Pudis. Apa yang dibilang Satria? Karena semua isian yang dimasukkan tuh warna hijau, akhirnya anak-anak sekolah juga menamainya Seblak hijau. Model banyak kuah begini tuh emang udah jadi request-an para pembeli, Pudis. Dari awal jualan sampai sekarang gak pernah tuh namanya bikin varian lain. Kalau pembeli yang bilang suka mah, udah pasti kuah disini gak ada lawan ya, Pudis. Dari aroma Seblaknya aja udah menggoda banget. Gimana untuk rasa si kuah dan kerupuk sagunya tuh Satria? Uh, kuahnya itu ada pedes-pedesnya gitu, seger banget di tenggorokan. Setelah itu juga ada gurih dan asinnya gitu. Jadi enak banget. Seger gitu, pas banget di cuaca yang kayak mau mendung gini. Seblak emang jodohnya. Apalagi nyeruput kuah begini pas masih hangat, mantap sudah bener dan kaldunya juga berasak di ledah. Walaupun kaldunya yang digunakan instan, tapi si bapak tetap mempertahankan takaran dengan baik. Terkadang nih pembeli juga dilibatkan kok untuk mencicipi hasil masakannya. Wih, mantul. Daun bawang biasanya dimanfaatkan sebagai tambahan garnish atau penyedap untuk masakan tumis dan berkuah seperti ini, Pudis. Punya cita rasa yang kuat, gak membuat rasa si kuahnya jadi aneh. Malah kayak kawin gitu, Pudis, dan menyatup bener rasanya di dalam mulut. Selain menambah cita rasa, daun bawang juga bermanfaat lho menjaga kadar gula dan kekebalan tubuh kita. Meski isi yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Kerupuk sagunya itu ternyata kenyal dan agak sedikit susah digunyah. Lembut, tapi lembut. Teksturnya tuh lembut. Walaupun kenyal, tapi mudah hancur ya Pudis saat digunyah. Kerupuk ini memang sudah dipesan langsung sama si bapak ke rumah produksinya Pudis. Makanya udah dalam kondisi basah. Kerupuk sagu ini punya cita rasa tawar. Makanya tuh, gue request sebelaknya tuh gak bentrok sama si sagunya. Kalian yang mau kesini bisa request pedes atau enggaknya. Kalau aku ini yang pedesnya gak terlalu pedes, tapi rasa pedes itu tetap masih nampol. Nah, Pudis karena disini menggunakan 100% cabai rawit hijau, makanya bisa senampol itu pedesnya. Tapi rasa pedesnya tuh bukan yang bikin moles ya, atau huha-huha seperti sebelak lainnya. Nah, pedes disini tuh malah bikin agih. Bisa kalian lihat nih. Mungkin sekilas ini memang kayak sob, tapi rasanya tuh lebih ringan Pudis. Nih, kita cobain lagi sekali lagi. Pedes banget, pedes banget. Wah, harusnya kayaknya kamu request yang gak pedes nih Satria. Walaupun bentuknya mirip sob, Pudis, tapi untuk segi rasa tentu berbeda ya. Kalau sebelak hijau, dominan rasa pedas si cabai hijau berpadu dengan kaldu. Jadi gurih, pedes kek, tapi masih bisa dapetin tekstur ringan dan sugernya. Bedanya Pudis, yang pernah aku makan, aku pernah makan sebelak nyemek. Mungkin itu rasanya agak jauh berbeda sama sebelak hijau yang ini. Karena kalau yang sebelak nyemek itu, dia lebih ada kencurnya, jadi rasanya tuh lebih kental gitu. Dan yang ini, ini rasanya lebih ringan, gurih, asin, pedes. Segernya juga dapet banget Pudis. Nah, buat Pudis yang gak suka kencur, tapi kepengen makan soblak, kayaknya bakalan cocok nih dan jadi best di sejati sama si soblak hijau ini. Secara bukan cuma rasa kan, dan harganya aja yang receh. Tapi si bapak tuh juga ramah banget Pudis dengan para pembeli. Makanya, gak jarang nih tuh pembeli suka diajak ngobrol atau bercanda. Kalian bisa lihat Pudis, mungkin disini yang terkenal emang dari kuahnya. Dan kalian bisa lihat juga tuh, disini pengunjungnya banyak banget, pembelinya juga banyak banget. Apalagi ntar ampe sore lagi nanti, bakal rame Pudis. Yuk ya yuk, buat Pudis cobat FOMO nih, atau yang penisirin berat sama rasa seblak yang satu ini, langsung aja ya ke Jalan Wujay Kusuma, Jati Makmur, Bekasi. Bukannya siap hari kok Pudis, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ingat, seperti kata Satria, makin sore makin rame ya Pudis, so siap-siap antri. Smart! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an.